Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Hakim yang saya hormati Serta hadirkan sekalian bersama-sama berbahagia Pujuh siapa kita hantukan kehadiran Allah SWT Membarkan lembah rahmat dan karuniani Sehingga pada kesempatan kali ini Kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Diberi kebahagiaan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi yang membawa kita dari alam ke gelaba Menuju alam yang terang benar Dari zaman ke jahiliyaan Menuju zaman yang berteknologi cantik seperti sekarang Doan Hakim yang saya hormati Al-Quran merupakan petunjuk Yang dapat menuntut umat manusia Menuju jalan yang benar Selain itu Al-Quran juga berfungsi sebagai pemberi perjelasan Terhadap segala sesuatu Sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan Untuk mengungkap petunjuk dan perjelasan terhadap Al-Quran Telah dilakukan berbagai upaya oleh pakar ilmu Dan oleh ulama untuk berkepotensi dalam perafsiran Al-Quran Agar segala yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan baik Dari awal hingga akhir Hadis baik secara struktural maupun fungsional Disepakati oleh masyarakat umat Islam Dan berbagai mazhab Sebagai sumber ajaran Islam Karena dengan adanya hadis Dan sunnah Maka ajaran Islam lebih mudah dimengerti Dan lebih ricih Pada masa sekarang ini Sudah tidak bisa dipungkir lagi bahwa Akhir Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia Baik itu anak-anak, remaja Bahkan orang tua sekalipun Mengenal apa itu sosial media Sosial media Cukup banyak memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia Tetapi tidak bisa dipungkir juga bahwa Sosial media Bisa memberikan dampak negatif Ketika penggunaannya Berlebihan Atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Oleh karena ini Kita sebagai umat muslim Harus bisa memfilter dan memilah-milah Mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita Jangan sampai penggunaan media sosial Dapat menjermuskan kita Kedalam hal-hal yang bersifat negatif Salah satu dampak positif Bagi penggunaan media sosial Adalah Kita bisa menjalin silaturahmi Kepada kerabat, teman, sahabat Yang jauh bahkan yang Teman yang lama sekalipun Kita bisa menjalin Tali silaturahmi kembali Namun kendali demikian Ada beberapa dampak negatif Yang dapat Kita dapat ketika kita tidak menggunakan Media sosial dengan bijak dan baik Diantaranya Media sosial Kadang digunakan oleh seseorang Seperti remaja sekarang Di gunakan untuk mengguli Atau mencivir Orang lain Demi kepentingannya sendiri Tanpa memperhatikan Kondisi yang akan dialami oleh Orang yang dibuli tersebut Dari latar belakang tersebut Sehingga penulis memiliki ide Untuk mengangkat sebuah tema Yang berjudul Cyberbullying Dalam perspektif Al-Quran Yang dimana dari judul tersebut Penulis menarik Ketiga ruasan masalah Yang pertama Bagaimana Bagaimana bullying Dan sabar bullying Menurut Al-Quran Yang kedua Bagaimana dapat bullying Bagi seseorang Menurut Al-Quran Dan yang ketiga Bagaimana solusi Untuk bullying Menurut Al-Quran Nah yang pertama adalah Bagaimana bullying Dan cyber bullying Menurut Al-Quran Istilah bullying Berasal dari bahasa Inggris Yaitu bullying Yang artinya Benteng Atau menandun Secara umum Bullying Dapat diartikan Adalah suatu kegiatan Yang dilakukan Oleh seseorang Yang bertujuan Untuk mencelak Mencibir Mencemo Menfitnah Orang-orang Yang Yang Anggap Memiliki kekurangan Tanpa memperhatikan Apa Dampak Negatif Atau Apa dampak Yang diperoleh Oleh Porban Yang dibuat tersebut Sedangkan Cyber bullying Di sini Yalah suatu Suatu Aksi-aksi kejahatan Atau kekerasan Dengan Menggunakan media sosial Seperti pencemaran Nama baik Penghinaan Ancaman Fitna Dan lain sebagainya Di dalam Al-Turan Terdapat tiga istilah Yang dapat diartikan Sebagai bullying Yang pertama adalah Sahara Yang kedua adalah Istanza Dan Yang kedua adalah Yang ketiga adalah Lamina Yang pertama adalah Sahara Dalam Dalam Kamus Dalam Kamus Al-Mani Kata Sahara Dibadakan menjadi dua Yakni ketika Sahara Tidak menggunakan Tashid Dan yang kedua adalah Ketika Sahara Menggunakan Tashid Ketika Sahara Tidak menggunakan Tashid Ia dapat diartikan sebagai Mencelak Mencibir Atau Menendukan Kemudian Selanjutnya Adalah Istazah Istazah Disini Dapat diartikan sebagai Ejekan Berlepasan Daburan Atau Mencemo'o Secara Diam-diam Terima kasih Sampai Waktunya Saya Terima kasih Kepala Dewan Hakim Ayat Ayat yang terkait Itu juga dalam Surah Al-Fujurat Tidak salah Ya Juhan Nabi Na'aman Wala Ya 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 Zing Nam Ba'라고 Ayib Tenggu saya tulis-tulis disini saya pernah juga baca artikel yang banyak korban itu media sosial itu adalah kaum perempuan itu korban paling banyak itu perempuan karena dalam bahasa anatomi apa tubuh perempuan itu beda dengan laki-laki kenapa lebih banyak perempuan karena perempuan itu lebih banyak jatuhnya di mata kalau laki-laki banyak jatuhnya di telinga membaca psikologinya jatuh jadi kalau laki-laki pintar sering kasih matanya perempuan itu supaya dia jatuh terserah jatuh apakah makanya banyak korban itu perempuan di media sosial itu lebih banyak ketika laki-laki pertanyaan saya Bagaimana caranya supaya tidak kumpul perbuatan dari para laki-laki adakah strategi kereta yang Anda bisa sampaikan lewat pengaparan ilmiah ini sehingga menjadi konsumsi ini dibuat perempuan juga ini berarti juga tidak korban ini yang perempuan itu ya polos jatuh laki-laki banyak kalau nah ada tidak strategi komunikasi atau yang bisa disampaikan lewat menurut saya strategi yang baik agar tidak terjadi lagi korban seperti perempuan dalam penggulian di media sosial adalah mengurangi penggunaan media sosial salah satu cara agar tidak terjadi penggulian di media sosial ketika kita tidak selalu bergantung kepada media sosial sekarang zaman sekarang banyak sekali segala aktivitas dilakukan di media sosial baik itu penjualan online perkenalan dan lain sebagainya ketika kita membatasi diri dalam penggunaan penggunaan media sosial itu bisa menjadi salah satu strategi agar tidak terjadi penggulian dan contohnya dan salah satu lagi strateginya ketik bahwa perempuan tidak atau yang perempuan jangan pernah mengunggah sesuatu atau foto yang dapat menimbulkan celaka atau fitnah kepada orang lain seperti mengunggah foto kalau dia tidak menggunakan celaka khususnya orang-orang susu karena ketika dia memperlihatkan aura di media sosial itu akan menjadi dosa jadinya pada dirinya sendiri sekian cukup bagus karena sesuatu yang ditempatkan menjadi satu kondisi masyarakat sekarang ini cukup bagus ya jadi itulah karakter saya selalu saya mencari sesuatu yang saya tidak paham minimal saya mencari apa yang saya paham ini coba buka halaman halaman berapa ya halaman 4 ambil dimana ini sumbernya ini Siti Sahara, Siti Istasah dan Namisa ini ambil dimana ini halaman 4 ini selalu dantaskan dengan Al-Quran tapi tidak jelas ayat apa dimana surah yang diambilkan ini karena ini adalah penafsiran kalau saya melihat apakah ini memang penafsiran atau itu sesuatu yang hanya ditulis berdasarkan pemikiran baik baik ketiga ketiga jenis tentang penggulian penurunan orang ini saya dapat dari sebuah jurnal yang yang menjari bahan saya dalam penulisan pembakalan ini yang tertulis lagi di jurnal ini iya yang perlu jelas ini harus dicari sumber induknya ini karena perkata-perkata dalam mengutarakan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dibahasakan itu yang kedua saya maaf ini saya tidak banyak lihat ini ya bukan mau maafkan apanya coba lihat bahagian apa ya D bahagian D di saya jelas selama ini ya selama-selama gak untuk solusi berarti ada beberapa yang bisa dilakukan tapi lagi-lagi saya katakan solusi tersebut berasal dari hal Al-Quran saya tanya akan gimana Al-Quran ini mana ayat yang menjelaskan sepertinya sepertinya dalam penulisan tadi saya yang menulis tentang surah Al-Fujra dari 17 dan memberikan solusi yang ada di dalamnya yang memakai tulis keberwaktu berwaktu karyanya itu ya maka jangan pilihan saja ya solusi menurut hadis jangan menurut Al-Quran ya karena Al-Quran jangan sepertinya jadi satu karya itu harus jelas sumbernya dan penjelasannya juga ya saya kira ini karena penutup ya mungkin tidak perlu kita terlalu jauh silahkan Pak ya jadi saya melanjutkan periksiannya jadi ini sudah dalam sebenarnya itu kerjanya ini cuma memang itu disebutkan ya tadi sahara ini kan tetap kekupan dari Al-Quran yang sebelumnya ya jadi layaskar jadi sebab lalu jadi sebab Yuskara itu berarti lebih kad ketika temuan znajdu berubah sedang un ya maksud di ril min ya di surah Al-Fakr itu kan, Allahu yastaghzim bihi, tanjukan Allahu yastaghzim bihi wa yaudduhum fi tuduhuyarihi ya mahu jadi kenyanyi disana, nah kemudian janganlah kamu mengijit juga ya, jangan kamu mencerah jadi bukannya Pak Ayut kan dari mana itu istilah itu ya, jadi salah itu adalah dari ayat wala tal-mizu kemudian dan nanti dikembangkan seperti ini, jangan langsung kejiannya memang kalau seperti di jurnal itu memang kajian jurnal tapi tentunya di latar belakang itu sudah dikembangkan jadi ini masih sangat tungan, eksplorasi ini sangat besar ya, tapi ini cukup, bersama-sama terima kasih atas pertanyaan yang diberikan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi karena tadi, penampilan satu-satu tempat penampilan yang terakhir semoga semuanya yang tampilan pada hari ini pasti menginginkan kejuaraan tetapi hasilnya pula lah Dewan Hakim yang menentukan silahkan berikutnya